hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali dakurita kali ini akan berbagi resep mie sardine ya ini aku pakai sardine rasa tomat makarel tomato ya ini cocok banget buat kita apabila sedang sibuk dan juga buat anak kos anak rantau ini cocok banget bikinnya mudah bagaimana cara masaknya apa saja bungkunya yuk kita masak sendiri lebih enak pertama-tama yang harus kita siapkan adalah mie nya ya mie kering ini aku yang aku pakai mie asin atau mie ensien atau mie swa ini ada sayuran ada juga bawang daun aku tambahkan juga cabai merah dan juga jamur cuci bersih sayuran dan juga jamur serta cabainya ya dan ini sardine yang aku pakai makarel yang ada tomatnya ya bisa diganti dengan merek lain yang ada di rumah kalian masing-masing apa saja enak macam mereknya yang penting ini tomatnya yang banyak ya ini aku buang dulu jamurnya bagian ujungnya ya dan ini sudah aku bersihkan lanjut memotong cabai juga memotong bawang daun nya lanjut kita didihkan air untuk sayurannya aku tidak memotongnya ya ini aku langsung aja rebus mie nya mie keringnya ya ada tips apabila merebus mie kering seperti ini biar cepat lunak ya biar cepat lembek ya ada nanti kita bagi tipsnya ya ini ada tambahan aku lupa tadi ketinggalan ada bawang bombay bombay secukupnya saja diiris ada juga ini bawang merah goreng dan juga seledri yang sudah dipotong ya seperti ini ini tips untuk merebus mie apabila mau cepat ya ini mie nya setelah mendidih dimasukkan ke dalam air seperti ini nah sudah mendidih kita tambahkan satu gelas takaran magicum atau apa saja ya satu gelas air dingin nah atau air keran apapun masukkan campurkan dengan mie yang sudah mendidih tadi kita aduk-aduk lagi mendidih lagi tambahkan lagi air dingin seperti itu bukan air kulkasnya air biasa maksudnya ini aku cukup tiga kali udah lembut udah lunak ya dan ini kebetulan emang mie nya kecil dan untuk mie besar juga seperti itu triknya ya jadi cepat lunak mie nya seperti ini biar hemat gas ya hemat waktu ini aku tambahkan teh iu atau ke minyak teh ya minyak biji teh seperti ini diaduk-aduk atau kalian bisa pakai apa saja ya mi minyak dengan minyak apa itu ya minyak wijen atau dengan olive oil boleh dan ini lanjut air yang tadi merebus mie ya air rebusannya tidak dibuang ini untuk merebus jamur dan juga merebus tadi sayurannya langsung direbus nah udah ini dimasukkan ke dalam satu mangkok seperti ini ini sudah siap kita sisihkan dulu kita mau siap-siap bikin bumbunya nah ini dia kita tumis dulu bawang bombay jadi identiknya kalau aku masak ya ada tomat ada bawang bombay kebetulan tomatnya nggak ada jadi aku pakai mie sardin tomat nah ini aku nggak ke record ya memasukkan cabai nya bawang daunnya dan ini lanjut dimasukkan sardinnya kita tumis tumis dulu sebentar dan kalengnya yang bekas tadi memasukkan dimasukkan air biar ada kuah-kuahnya sedikit ya untuk banyak sedikitnya sesuai selera saja kalau aku tidak mau kebanyakan air ya Hai nah ini aku cukup segini aja airnya tidak mau terlalu banyak dan ini satu kaleng ini cukup untuk dua porsi ya aku bikin mie nya satu porsi jadi ini tidak aku masukkan semuanya karena ini kebanyakan ya ini boleh ditambahkan dengan saus pedas kesukaan ya ataupun dengan saus tiram atau dengan kecap kecap manis ya ini kalau kebanyakan air harus bisa ditambahkan garam ya tapi karena aku ini tidak dikebanyakan airnya cukup tidak ditambahkan garamnya Hai kira-kira segini ini untuk dua porsi Hai nah ini udah selesai langsung dimasukkan ke atas nih seperti ini Hai ambil secukupnya sarden ikannya dan kuahnya Hai dituangkan seperti ini ini cocok banget apabila kita sibuk ya bikinnya cepat mudah ini aku tambahkan bawang daun tadi tidak semuanya aku tumis dan juga ada tadi bawang goreng dan batang seledri ya ini enak banget ini enak banget mie sarden nggak nyangka ini enak banget ya silahkan dicoba di rumah enak banget boleh ditambahkan dengan saus kesukaan ini masa Allah udah kenyang banget bikinnya mudah bikin ketagihan pokoknya ya kalau suka yang ada kuahnya silahkan ditambahkan kuahnya ya tapi jangan lupa nanti ditambahkan garamnya kalau ini aku cukup segini udah enak banget aku tidak makan banyak asin ya nah ini dia ini sarden buat yang sibuk buat anak kos cocok banget buat anak rantau ya rasanya kalau pedasnya disesuaikan dengan selera terima kasih yang sudah menonton wassalam